Intro Manajemen Paisa Semarang kembali mendapatkan surat pemanggilan pemain menjelang agenda FIFA Match Day. Yang terbaru Paolo Galif Raitas dipanggil untuk memperkuat Timnas Timur Liste U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelum munculnya surat pemanggilan Paolo Galif Raitas, dua pemain Paisa Semarang sudah terlebih dahulu mendapatkan panggilan. Yang pertama Wahyu Halk Prasetyo dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi Turmanistan. Setelah itu Alvendra Dewangga mendapat tugas untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang bakal mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya pemain ini sempat tampil di Piala AFF U23 2023. Chief Executive Officer Paisa Semarang Yoyo Sukawi memberikan dukungan penuh untuk para pemainnya yang mendapat panggilan negara pada agenda FIFA Match Day ini. Pada FIFA Match Day kali ini, tidak hanya Hulk dan Dewangga yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia, kata Yoyo Sukawi. Pemain asing PSIS Galif Raitas juga mendapatkan panggilan Timnasional untuk menghadapi ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024, ia menambahkan. Meskipun demikian, skuad Maheso Jenar masih tak bisa menggunakan tenaga gali saat menghadapi pertandingan pekan ke-11 BRI Liga 1 2023-2024 melawan Bali United. Menurut jadwal dual ini akan berlangsung di Stadion Jati Diri Semarang, Sabtu 2 Agustus 2023. Setelah itu, gali akan langsung kembali ke Indonesia, seusai kualifikasi Piala Asia U23 2024 berakhir. Menurut rencana, gali akan berangkat setelah melawan Bali United. Dan setelah pertandingan terakhir di Kuwait, tanggal 12 September, segera pulang ke Indonesia. Dia akan langsung bergabung dengan tim untuk menghadapi Persis Solo. Selama berjuang untuk Galif Raitas dan Timor Liste U23, ketua ASPROH PSSI Jawa Tengah itu menambahkan. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas Timor Liste U23 bakal tergabung di Grup F. Mereka akan bersaing melawan Irak, Makau, dan Kuwait. Tim yang disebut terakhir berstatus sebagai tuan rumah.